Hai ini cara mama ciriwis memasak daun ubi dibersihkan lalu ditumis-tumis dan hasilnya sangat enak sekali ikuti terus video selengkapnya Assalamualaikum kembali ke mama ciriwis channel di sini mama ciriwis mempunyai daun ubi yang segar-segar sekali seperti ini ya ini kemarin itu beli katanya $10 itu dapat tiga unting ya atau tiga bengket seperti itu enak sekali ini daun ubinya itu tidak getir enak pokoknya ini favorit jadi untuk Bunda-bunda jangan merasa tersah ya mau masa apa untuk hari ini seperti ini aja pasti orang-orang terdekat suka semua ikuti terus video selanjutnya jangan di skip-skip ya untuk yang baru bergabung silahkan like comment and subscribe ya ini daunnya itu sangat segar sekali jadi daun ubi itu banyak sekali macamnya ya ada yang bulat ada yang sedikit ungu ada yang lebih panjang lagi itu semuanya enak dimasak enak diolah ini kalau di Indonesia itu memakan daun ubi ini bisa meningkatkan imun tubuh jadi sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh juga ini ya ini tangkainya itu sayang kalau dibuang jadi di seperti ini jadi yang makan itu juga biar enak ya jadi sedikit beramal untuk apa ya untuk yang memakannya memang kadang-kadang itu males memasak sayur daun ubi itu kayak gini males metikinnya aslinya petikin sampai selesai ya ini ya rendam daun ubinya seperti ini menggunakan garam ini satu satu tendok makan garam ya larutan air garam ini bersama airnya dan rendam sampai kira-kira 10 menit ya jadi semua pupuk atau rabuk atau semprot semprotan apapun itu bisa hilangnya dengan larutan garam ini batang daun ubi yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih lalu ini daun ubinya juga udah siap lalu ini bumbu-bumbu diantaranya bawang putih jahe dan gemiri ditumbuk halus oseng bumbunya yang udah kita haluskan tadi ya diantaranya bawang putih jahe dan gemiri lalu setelah harum masukkan tangkai daun ubinya ini tangkainya kita oseng-oseng terlebih dahulu sampai layu setelah layu baru nanti kita masukkan daun ubinya ya sebenarnya bisa juga kita masukkan barengan tapi mama cerewis lebih suka seperti ini jadi biarkan layu terlebih dahulu ya jadi biar agak enggak empuk batangnya baru nanti kita masukkan daunnya seperti itu ya enak sekali memasak daun ubi ini dan sangat mudah lalu berikan chicken powder serta tambahkan garam secukupnya hanya itu kawan-kawan bumbunya tidak memakai bumbu yang memilihkan lah lalu masukkan daun ubinya ini daun ubinya banyak sekali jadi nanti langsung kita tutup saja biarkan sedikit layu baru nanti kita aduk setelah kira-kira lima menit ya baru kita buka kembali lalu kita balik-balik seperti ini ya kita oseng seperti ini jadi ini tuh menggunakan wajan yang sangat panas jadi biar daun ubinya itu terlihat hijau ini daun ubinya tetap hijau kan jadi memasak daun ubinya jangan terlalu matang juga kita oseng-oseng jadi biarkan dia itu panas jangan ditambahkan air dingin ini dia tumis daun ubinya sudah matang dan masih tetap hijau cantik dan yang pasti enak sekali ini dia tumis ubi buatan mama kriwis sangat sederhana tapi enak luar biasa ayo terima kasih